Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, welcome back to my youtube channel Sandevi, jadi hari ini aku akan melakukan review yaitu suatu produk yang terkenal banget gitu loh guys, yang udah lama sih sebenernya terkenalnya udah banyak orang tau udah banyak orang review udah tau soal performanya kayak gimana, tapi aku baru punya produk ini dan aku bener-bener baru cobain, makanya karena banyak yang review itu beneran gak sih gitu loh mereka bilang bagus-bagus, yaitu implora, nah eyebrow-nya implora guys, aku beli dua, yang atas grey brown yang bawah, ini warna brown gitu guys dari packagingnya, mereka itu panjangnya kurang lebih 20 cm kurang lebih, aku sotoy-sotoy dikit pokoknya terus, warna pensilnya pensilnya, panjangnya nih, dari ujung sini sampai ke pensilnya bukan sampai ke rautannya ya ke pensilnya ini tuh sekitar 10 atau 11 cm gitu guys panjangnya, ya lumayan panjang sih untuk harga segini anehnya, kenapa? yang pertama nih, cepek spoolie-nya yang implora brown ini bentuknya spoolie-nya di setiap sisinya ada gitu ya kayak gini spoolie-nya sedangkan spoolie-nya yang grey brown nih loh guys yang ini nah, ini tuh kayak sikat gigi gitu loh spoolie-nya gitu kok beda terus dia juga panjangnya beda lagi spoolie-nya beda lah kenapa? apakah yang satu keluaran baru yang ini keluaran lama gitu apakah begitu? aku gak tau bagi kalian yang tau please tulis di kolom komentar kasih tau aku kenapa mereka beda emangnya implora ada yang palsunya gitu ya gak ngerti sumbah gak ngerti gak tau banget please kasih tau bagi yang tau terus dia tulisannya juga beda penempatannya implora eyebrow pencil brown ini tuh gini tulisannya shade-nya di sebelah kiri gitu ya kan? kalau yang implora grey brown shade tulisannya itu di sebelah kanan Paul aneh kok beda? wetui loh jadi ini tuh 2 in 1 lah ada rautannya di sini tutupnya pencil alis terus ada spoolie-nya yang ini juga sama grey brown mereka sama-sama ada rautannya gitu tapi aku kan udah pake ini berkali-kali ya untuk yang brown ini dia ini rautannya bekerja dengan baik dan bisa meraut si pencil alisnya dengan baik gitu beda sama yang grey brown ini guys rautannya ini gak mau ngeraut pencil alisnya ini muter-muter gini doang gak bisa keraut gak bisa keraut gak akan keluar rautannya gitu aneh kan? aneh banget sumpah kenapa beda? aku gak ngerti kenapa? aku mau langsung cobain aja biar kalian tau bedanya implora yang cokot sama implora yang grey brown itu kayak gimana gitu yang implora brown ini guys ini brown brown nah ini bedanya kayak gini implora yang brown oke nah dia itu warnanya kayak coklat gitu ya coklat coklat muda tapi kecampur dengan warna agak merah dikit gitu terus yang kedua kita coba yang grey brown oke disini ini adalah yang grey brown aku swatch di tangan bisa kalian lihat nah kayak gini nah ini tuh lebih gelap pastilah udah keliatan dia itu bedanya lebih gelap daripada yang brown yang grey brown ini guys ya yang grey brown ini lebih conong kayak hitam gitu dia coklat memang abu-abu dia warnanya sama kayak warna yang dibilang di tulisannya grey brown memang kayak beneran grey brown gitu lebih coklat tapi ada hint abu-abunya memang gitu oke coba aku bosok-gosok ya bosok-gosok oke aku bosok-gosok juga yang satunya nah mereka teksturnya creamy padet banget gak yang creamy banget pigmented gitu keluar gitu walaupun kalian gak begitu tekan pun mereka warnanya tuh keluar gitu guys warnanya itu kayaknya aman sih di alis kita dia gak bakalan norak gitu loh gak transfer proof sih mereka deskripsinya gak ada kata transfer proof atau smudge proof atau waterproof pokoknya mereka itu pigmented aja gitu bilangnya karena aku udah berkali-kali pake ini sebenernya mereka memang gak transfer proof guys gak transfer proof sekalian sebenernya gak apa-apa sih sebenernya ini cukup worth it soalnya kayak gitu ini memang pigmented banget sih warnanya gitu keluar banget pigmented dan worth it lah dengan harga yang semurah itu gitu guys bener-bener murah banget tapi warnanya bagus gitu di alis kita menurut aku walaupun gak transfer proof itu tuh gak apa-apa karena kita bisa mengaplikasikan lagi berulang kali gitu dimanapun kita berada lagian dia tipis ringan dan bisa masuk ke dompet kalian lah gak bakalan menuh-menuhin santai aja oke yang pertama adalah aku mau coba yang brown aku pake spoolie-nya nih oke dia spoolie-nya enak guys santai gitu spoolie-nya gak sakit ini tuh bisa menyisir bulu alis kita dengan baik ini cukup membantu spoolie-nya gak sakit selamat menikmati told me before you leave if there's only one thing you remember from me child when you're out on your own a million miles from home feeling the weight of the world on the shortest child don't forget who you are don't look your head for your heart I'll put my life on your stars you'll be dancing dancing on the moon I'll put my life untuk implora yang warna brown ini pensil alisnya itu dia warnanya memang agak kemerahan sedikit muda tapi dia untuk makeup aku yang sekarang dia cocok gitu loh guys ini tuh aman banget gitu guys jadi santai banget warna brown nya tuh enak banget dilihat gitu loh mudah diaplikasiin dia gak gampang tumpul kok jadi dia tuh kayak pencil isinya tuh kayak awet gitu loh gak gampang tumpul terus dia itu juga empuk gak sakit diaplikasiin di alis itu gak narik bulu-bulu yang terlalu kenceng terus kita asir pake ini tuh mudah banget gitu mengeblend warnanya itu bener-bener super duper gampang banget ini aku pake ini cepet banget loh ini tadi sumpah cepet banget ini tadi dan ini tuh menurut aku oke oke jadi sekarang kita pake yang sebelah kiri nah disebelah kiri ini aku akan pake yang implora grey brown pake spoolie nya kayak sikat gigi gini guys jadi temen-temen spoolie nya implora yang grey brown yang kayak sikat gigi ini bulunya itu keras dan sakit gitu loh guys kalo disisirin di alis kita bulunya itu gak enak banget lebih bagusan sama ini lebih bagusan ini spoolie nya daripada yang bentuknya kayak gini sumpah kalo kalian beli implora terus kalian nemu produk yang spoolie nya bentuknya kayak sikat gigi kayak gini mending ganti aja kalian beli implora yang bulunya kayak gini soalnya lebih enak lebih nyaman lebih halus dan gak sakit selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Dancin' on the moon Up in my life, you'll be dancin' on the moon Up in my life, you'll be dancin' on the moon Up in my life, you'll be dancin' on the moon Dancin' on the moon Nah guys, ini dia hasilnya Aku pakai atlis implora Karena sebelah kanan ini yang brown Sebelah kiri ini grey brown Kalian pasti lihat kan Beda warnanya gitu Pasti kelihatan kan yang grey brown Sama yang brown yang mana Yang brown ini bener-bener warnanya tuh muda Yang coklat banget Terus dia tuh memang ada sedikit hint Kemerahan agak reddish gitu loh Terus kalau yang grey brown ini Lebih condong abu-abu ke hitam gitu loh Jadi bagi kalian yang mau Pakai implora itu sesuaikan dengan Makeup yang kalian pakai Hari ini dengan makeupku ini Menurut aku brown lebih cocok Dengan makeupku sekarang Dengan riasanku sekarang Implora yang warna brown ini Lebih cocok, lebih masuk Daripada yang grey brown ini guys Kesimpulannya, kedua-duanya ini Pencil alisnya Untuk pensilnya ya Bukan untuk fiturnya ya Yang fiturnya itu ini sama ini Untuk pensil alisnya ya Pencil alis mereka ini sama-sama empuk Sama-sama enak Diblend sama-sama Enak Dibikin garis Sama-sama enak buat Ngar sir Dan ngisi kekosongan alis Mereka itu sama-sama bisa Pigmented dan Warnanya tuh sama-sama keluar gitu Sebenernya gak ada bedanya sih Kualitasnya pensil alis yang grey brown Sama yang brown walaupun kemasannya mereka Ada yang berbeda gitu loh Termasuk brushnya Spoolinya gitu Tapi Untuk kualitas pensil Jadi ini tuh enak banget Diaplikasikan Dan dia tuh cepet gitu loh Membantu banget Save time banget Buat kita ngalis Dia bener-bener bisa bikin Kita itu ngalis Dengan Keadaan gak perlu capek-capek Dan gak sakit sama sekali Di alis kita Pencilnya guys Sama-sama nyaman gitu loh Sama-sama Gak narik bulu gitu loh Baik yang brown Maupun yang grey brown Kayaknya segini aja deh Review dari aku Semoga kalian terbantu Semoga video ini juga bermanfaat Segini aja Thank you for watching See you in my next video And Thank you Bye-bye I send you my love Bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh